Halo, Assalamualaikum Dapet surat cinta lagi dari DJP Kali ini tentang NIK dan NPWP Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita melangkah agar jangan sampai salah? Simak video ini Baik, pembaca tipspajak.com Dan pemirsa tips pajak media yang budiman Ini adalah pembahasan mengenai Apa-apa langkah yang harus kita lakukan Agar jangan sampai salah Ketika kita dapat surat cinta dari DJP Tentang pemutahiran data wajib pajak orang pribadi Sebelum lanjut, kami ajak pembaca semua Untuk like video ini Serta subscribe channel tips pajak media Agar manfaat yang coba kami berikan ini Dapat menjangkau kepada lebih banyak lagi Orang-orang yang membutuhkan Nah, surat cintanya adalah seperti ini Saya bacakan ya, ada highlightnya Highlightnya di yang warna kuning ini Disebutkan bahwa Mulai 14 Juli 2022 DCP memperlakukan format NPWP format baru Yaitu bagi WP orang pribadi Menggunakan NIK Sedangkan bagi WP OP badan Menggunakan NPWP format 16 digit Lalu, WP orang pribadi Melakukan pemutahiran data profil Dengan cara login pada akun situs web pajak Nah, disini akan kami sampaikan Untuk yang atas ini Seperti apa Lalu, cara Sekaligus cara untuk Update profil di situs web pajak Suratnya isinya seperti ini ya Kita bacakan terlebih dahulu Yang terhormat WP pajak Mulai 14 Juli 2022 Direkturat Jenderal Pajak Atau DCP telah memperlakukan NPWP format baru Yaitu Yang pertama Untuk NPWP format baru Yaitu Satu NIK Bagi wajib pajak Orang pribadi penduduk Indonesia Pertama NIK Bagi wajib pajak Orang pribadi penduduk Indonesia Dan yang kedua adalah NPWP 16 digit Kepada WP badan Instansi pemerintah Orang pribadi bukan penduduk Indonesia Yaitu NPWP lama Dengan tambahan Angka 0 di depan Jadi untuk yang pertama Untuk orang pribadi Indonesia NPWP format barunya adalah NIK Jadi sama dengan Nomor KTP kita Lalu Untuk badan Dan instansi pemerintah NPWP format baru adalah NPWP sebanyak 16 digit Yaitu NPWP lama Dengan tambahan Angka 0 di depannya Lalu Tentunya muncul pertanyaan Apakah NPWP 15 digit Masih berlaku Dalam masa transiksi Penggunaan NPWP format baru Dalam layanan Administrasi Dilakukan secara bertahap NPWP lama Atau yang 15 digit ini Masih dapat digunakan Untuk mengakses Layanan Dan aplikasi DJP Hingga 31 Desember 2023 Jadi NPWP lama Masih bisa dipakai Sampai 31 Desember 2023 Lalu Mulai 1 Januari 2024 NPWP 15 digit Tidak lagi Berlaku Dan Anda Harus menggunakan NPWP 16 digit Untuk melaksanakan Kewajiban Perpacakan Anda Lalu Apakah NPWP 16 digit Sudah dapat digunakan Untuk mengakses Layanan online DJP Jawabannya adalah Orang pribadi Penduduk Indonesia Yang telah terdaftar Sebagai wajib Pacak Dapat Menggunakan NIK 16 digit Untuk login Pada situs Web Pacak Jadi sudah bisa ya Sekarang NPWP 16 digit Untuk akses DJP online Lalu Apa yang harus dilakukan WP orang pribadi Jika belum bisa login Menggunakan NIK Caranya adalah Login dulu Menggunakan NPWP 15 digit Oke Login menggunakan NPWP 15 digit Lalu Lakukan Pemutahiran data Secara mandiri Dengan Memeriksa Dan melengkapi Data profil Anda Yaitu Data sesuai NIK Atau NPWP 16 digit Alamat email Nomor HP Klasifikasi Layang Lapangan Usaha Atau KLU Serta Data Anggota Keluarga Sesuai Kondisi Saat ini Oke Ini adalah Layanan secara Mandiri Lalu Klik pada Tombol Ubah profil Untuk mengubah Data profil Anda Lalu Jika ada masalah Hubungi Krin pajak Segera Lakukan Pemutahiran Data profil Agar Anda Dapat Mengakses Layanan Perbajakan Menggunakan 16 digit Terima kasih Niel Maldrinur Direktur Penyuluhan Pelayanan Dan Hubungan Masyarakat Di bawah ini Disampaikan juga Bahwa Implementasi NPWP Format baru 16 digit Adalah bagian Dari program Reformasi Perbajakan Pelaksanaan Amanat UU Harmonisasi Perbajakan Normasis Selanjutnya Hubungi Ini Baik Pembaca Tipspajak.com Karena Sesuai dengan Tema yang kami usung Yaitu Tips pajak Memberikan Anda Solusi-solusi Masalah pajak Maka kami Berikan Simulasi Cara melakukan Update profil ini Sehingga kita bisa Update Sehingga kita bisa Login di JPE Online Mengenakan NIK Seperti apa Langkahnya Pertama Kita harus Seperti biasa Kunjungi DJP Online Alamatnya DJP Online Dan Bacak .go.id Dan berikutnya Kita masukkan dulu Menggunakan NPWP Lama Alias Yang 15 digit Kita masukkan dulu NPWP Lama Masukkan Sandi Dan Kapca Lalu Klik Login Nah Seperti biasa Tampilannya adalah Seperti ini Ini Menggunakan Laptop Atau PC Tampilannya Ada Seperti ini Masuk Di tab Informasi Ada Seperti ini Berikutnya Kita klik Profil Di sini Kita klik Profil Maka Akan Muncul Seperti ini Di tab Profil Masuk Ke Menu Yang ini Data Profil Di data Profil Ini Ada 1 2 3 4 5 Tab Lagi Kelihatan Di sini Di data Profil Ada 5 Tab Lagi Maka Berikutnya Ini Untuk data Ini Telah Valid Telah Kami Lakukan Validasi Maka Berikutnya Anda Perlu Masukkan Ini NPWP Pasti Yang Lama Muncul Masukkan NIK Anda Di Sini Ketikkan NIK Nama Anda Tempat Lahir Tanggal Lahir Lalu Klik Validasi Ya Sekali lagi Masukkan NIK Di sini Nama Sesuai KTP Tempat Lahir Sesuai KTP Tanggal Lahir Sesuai KTP Dan Klik Validasi Jika Valid Maka Ini Akan Tercentang Valid Dan Valid Seperti Itu Berikutnya Kita Klik Tab Data Lain Ini Kita Klik Data Lain Di Data Lain Ada Data Alamat Kebangsaan Nomor HP Dan DJP Online Maka Jika Data Utama Tadi Sudah Sesuai NIK Alamat Sesuai KTP Lalu Masukkan Nomor Handphone Yang Aktif Anda Lalu Email DJP Online Anda Klik Ubah Profil Berikutnya Kita Masuk Ke Data KLU Data KLU Ini Juga Perlu Kita Validkan Karena Nanti Banyak Beberapa Proses Bisnis Di Pajak Ini Yang Harus Sesuai KLU Misal Contoh Tempo Beberapa Tahun Yang Lalu Tentang Amnesti Pajak Itu Benar-benar Harus Dilihat KLU Yang Berlaku Seperti Apa Oke Untuk Memilih KLU Ini Ada Empat Jenis Pekerjaan Ada Empat Kelompok Pekerjaan Yang Pertama Pekerjaan Dalam Hubungan Kerja Ini Misalnya Pegawai Swasta Pegawai Negeri Sipil TNI Polri Dan Seterusnya Lalu Ini Adalah Kegiatan Usaha Jika Anda Misal Pedagang Atau Industri Pilihnya Di Kegiatan Usaha Lalu Ini Pekerjaan Bebas Jika Misal Anda Adalah Notaris Dokter Dan Ini Pekerjaan Lainnya Jika Sudah Klik Ubah Profil Oke Sudah Tiga Kita Ada Tab Data Utama Tab Data Sekarang Kita Masuk Ke Tab Anggota Keluarga Nah Tab Anggota Keluarga Ini Sama Tinggal Masukkan NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Masukkan Sesuai Ketentuan Apa Urgensinya Anggota Keluarga Ini Nah Ini Sangat Perlu Anda Lakukan Sangat Perlu Dilakukan Dalam Hal Yang Paling Penting Lagi Nanti Adalah Ketika SPT Tahunan Ketika Anda Melakukan Hibah Kepada Anak Anda Nah Ini Untuk Cek Validitasnya Bisa Jadi Nanti Pajak Harus Kantor Pajak Melihatnya Di Sini Misal Anda Melakukan Hibah Ke Anak Kandung Maka Akan Dicek Nanti Bener Enggak Ada Data Anak Kandung Di Laporan SPT Seperti Itu Baiknya Dilengkapi Saja Dan Berikutnya Adalah Info Perpajakan Info Perpajakan Ini Adalah Nomor Telepon Yang Bisa Anda Hubungi Atau Akun Representatif Pengawas Yang Bisa Anda Hubungi Jika Terdapat Kendala-kendala Di Perpajakan Dan Selesai Itulah Tadi Baca Pemirsa Cara Untuk Pembahasan Mengenai Surat Cinta Lagi Dari Pajak Kali ini Mengenai NPWP 16 Digit Dan Pemutahiran Data Wajib Pajak Orang Pribadi Setelah Kami Berikan Juga Cara Caranya Cara Caranya Untuk Lakukan Update Data Sekian Semoga Bermanfaat Jika Ada Yang Masih Ingin Ditanyakan Tuliskan Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Insya Allah Akan Kami Balas Sekian Salam Sukses Dan Sehat Selalu Dari Tips Pajak Media Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh